Pemilihan kecelakaan yang melibatkan Ketua KPU Lubuklinggau Topandri adalah musibah yang tidak bisa dielekkan. Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya menegaskan, situasi ini tak mengganggu tahapan pemilu serentak 2024. Pasalnya KPU Sumsel memiliki sistem kerja yang sudah berjalan. Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya membenarkan kejadian kecelakaan yang menimpa Ketua KPU Lubuklinggau Topandri. Tabrakan membuat tiga pengendara sepeda motor di Andi CK 13 tahun dan A 7 tahun tewas serta B 14 tahun alami luka. Tabrakan yang terjadi di Kabupaten Pali membuat Ketua KPU Lubuklinggau Topandri kini menjalani pemeriksaan di Pores Pali. KPU Sumsel sudah berkoordinasi dengan seluruh komisioner KPU Lubuklinggau untuk tetap fokus pada tahapan pemilu yang kini sedang dalam masa kampanye dan kesiapan logistik. Andika menegaskan hingga kini masalah itu tak mengganggu persiapan pemilu karena KPU sudah membangun sistem kerja yang mampu membuat persiapan pemilu berjalan lancar. KPU Sumsel menyerahkan permasalahan hukum ini ke aparat kepolisian dan memastikan seluruh tahapan pemilu tak terganggu. Dari Palembang, Bambang Irawan, INews, melaporkan.